Selamat berjumpa kembali dengan channel Adi Surya Bukenfil Oke teman-teman sekalian ya Ini adalah Bukenfil Singapur Dengan batang yang sangat indah teman-teman ya Jadi ini sudah berbunga teman-teman Jadi agar Bukenfil Singapur ini Cepat berbunga kembali Maka yang harus kita lakukan teman-teman ya Satu, melakukan pemukuan Nah ini teman-teman ya Nah ini, ini teman-teman Ini campuran Ya, NPK ya NPK yang sudah Tadi tidak tervideo ya Sudah saya larutkan dengan air disini teman-teman Maka ini Kita siram gini ya teman-teman Pelan-pelan saja Ini karena Bukenfilnya besar teman-teman Wah cantik-cantik ini teman-teman ya Jadi teman-teman Ini istilahnya ya Ini setengah bongsai Sebetulnya Apa? Ini batangnya sangat bagus ya Untuk buku beli seperti ini Nah sesudah itu teman-teman ya Karena Bukenfil Singapur ini Cenderung berbunganya di pucuknya saja Maka ini kita harus potong ya Teman-teman ya Kita potong dulu Ini batang yang ini dulu ya teman-teman Kita potong batang yang ini dulu Biar catik Nah ini teman-teman Ya kita ambil segini Kira-kira kita sisakan 10 cm Nah Nah ini Gini aja teman-teman ya Ini semua teman-teman ya Kita potong Nah ini untuk yang berbunga juga Karena ini sudah sisa-sisanya juga kita potong teman-teman ya Dan untuk yang bersatu seperti ini teman-teman ya Ini kan Tidak kelihatan batangnya Kalau terlalu Apa? Kalau terlalu rimbun ya Terlalu rimbun itu Jadi juga batangnya tidak kelihatan Indahnya itu teman-teman ya Nah ini Jadi upayakan ya diperlonggar teman-teman Sehingga apa? Nanti bentuk batang itu akan terlihat Nah ini banyak sambungannya teman-teman ya Sambungannya terlalu banyak Ini mestinya kalau anu kita ambil Tapi ini Apa? Biar maksudnya batang disini Ini bisa terlihat teman-teman ya Walaupun ini bukan Bonsai Yang dikalap-kalap gitu ya Teman-teman Tapi ini bagaimana kita membungakan ya Jadi antara sambungan dengan yang satu Dengan yang lain itu Diupayakan terlihat ya teman-teman Sehingga Ini nanti nampak indah Ini diupayakan rata teman-teman Diupayakan rata Ini memang Sengaja kita bikin panjang ya Bikin panjang Nah Nah itu teman-teman ya Kalau seperti ini Ini nanti batangnya Walaupun ini di bawah pohon Ini terlihat teman-teman ya Nah itu teman-teman Jadi batangnya betul-betul terlihat Ini terlalu banyak Ini kita larikan kesinya Jadi nanti batangnya Jadi terlihat Dari sisi sini pun Itu terlihat semua batangnya Kalau daun-daun itu Kita rawat Dari awal Seperti ini teman-teman ya Nah ini teman-teman ya Sudah terlihat Ini Batang-batangnya Dan juga teman-teman Jangan lupa melakukan pemupuannya Paling utama pemupuan Juga kalau kita itu Memperindah batangnya Itu tadi Kita itu betul-betul Harus mengatur Pertumbuhan dari Ranting-ranting ini Nah ini Seperti ini teman-teman Nah ini Ini untuk Apa Agar Batang-batang ini terlihat ya Teman-teman Karena sayang sekali Kalau batangnya ini Tidak terlihat ya Batang sangat indah Kalau hanya tertutup oleh Bunga dan daun ya Itu lagi teman-teman ya Ini Kita ambil dari atas dulu ya Teman-teman ya Ambil dari atas dulu Ini terlalu Anu teman-teman ya Ini tidak maksimal nanti Jadi hanya menjulur-menjulur saja Selalu sayang Ini jangan sampai Melebihi 15 cm Sehingga Akan betul-betul maksimal Nah tuh Teman-teman ya Jadi antara cabang yang satu Dengan ranting yang lain Itu berpisah Sehingga nanti Pembungaannya itu akan Numpuk-numpuk Teman-teman ya Ini pun kalau disambung Warna-warni Kurang bagus teman-teman Dengan batang seperti ini ya Kalau kita sambung warna-warni Kurang bagus ini Ini alangkah baiknya Ini juga kita buang nih teman-teman Ini kita buang saja ini Sebelumnya ini Tapi tidak apa-apa Oke Buang saja teman-teman Oh tidak apa-apa Nanti ini bisa disambung kembali teman-teman ya Ini kalau perawatan seperti ini Mudah teman-teman Tergantung dari Sejauh mana Kita melakukan pemangkasan Dan perantingan Jadi betul-betul apa Berpisah Jangan terlalu banyak Ranting-ranting yang Menutupi Batang yang indah ini Ini sistem pembungaan teman-teman ya Ini bukan bongsi yang Kawat-kawat itu Ini mungkin sudah Kalau sistem yang Kawat-kawat itu Kita sudah kelap Membikinnya Nah Ini teman-teman ya Jadi terlihat Tinggal ini mengurangi Oh ini Mengurangi sambung yang ini ya Ini kalau mau sambung Kita potong dulu Kita potong dulu Baru nanti bisa kita potong Nah sudah terlihat ini teman-teman ya Sudah terlihat Bindah Dan ini merata ini Sudah kita lakukan pemungkuan Kita lakukan ini Pemotongan ranting-ranting ya Ini Dalam jangka beberapa hari Nanti ini akan Kita lakukan pemungkuan sekali lagi Teman-teman Ini akan Rimun Untuk Bogenville Singapurnya ini ya Oh Juga teman-teman ya Ini kalau mau Apa Dijual Kalau teman-teman mau ya Harga ini 4 juta Bagi teman-teman yang berminat ya Lihat ini pohonnya Indah sekali ya Bisa datang ke Mas Mustofa Ada di lingkungan Papring Kelurahan Kalipuro Kecamatan Kalipuro Teman-teman ya Nanti Nomor WA Mas Mustofa Saya taruh di deskripsi ya Teman-teman Oke teman-teman ya Semoga bermanfaat Sampai disini dulu Sampai berjumpa kembali di channel Adi Suriat berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk Anda semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh